Hanya dikenal sebagai aktor dan personil dari Boy Band Smash, Rangga Mula ternyata kini mulai melebarkan karirnya ke dunia fashion dengan menciptakan sebuah clothing brand. Terjun ke industri fashion, ternyata dilakukan dengan sangat serius oleh Rangga dan hal ini terbukti setelah beberapa waktu lalu, ia berkesempatan memamerkan brand miliknya di ajang bergengsi Jakarta Fashion Week 2016. Kira-kira bagaimana ya cerita Rangga bisa ikut berpartisipasi di JFW tahun ini? Ya sebenarnya kaget banget sih, maksudnya bisa diajak di event fashion, bisa dibilang nomor satu di Indonesia, Jakarta Fashion Week. Jadi memang waktu itu ada salah satu majalah yang menghubungi Rangga gitu untuk ikut bergabung di acara mereka. Apa ya, mungkin karena awalnya Rangga pernah ditawarin di Fashion Week yang lain, cuma kayak nanti dulu deh gitu, mungkin belum sebesar itu juga atau masih ragu-ragu lah pada saat itu. Pas ditolak, ternyata datang ke acaranya, ternyata hype-nya luar biasa. Ketika sekarang ditawarin untuk di JFW, kenapa ditolak? Akhirnya jadi, ah ini harus ngambil, mau nggak mau diniatin, benar-benar dibikin koleksi yang baru, khusus untuk JFW. Ya akhirnya terwujud lah, kemarin juga acaranya berlangsung dengan sukses. Dengan mengusung tema fashion Jepang, menurut Rangga, untuk JFW kali ini, ia khusus menampilkan koleksi busana fashion pria yang mengedepankan tampilan yang unik. Ya untuk di JFW kemarin, koleksi aku tuh temanya Jiyu, Jiyu tuh bahasa Jepang gitu. Jadi memang sebenarnya AJ ini gayanya agak-agak ke street stylenya Tokyo lah, urban style Tokyo gitu. Jadi memang pas banget temanya tahun ini urban Asia, jadi yang dipilih adalah temanya Jepang atau Tokyo gitu. Nah dan karena untuk men's collection, jadi pengen nunjukin kayak laki-laki di zaman sekarang udah bebas juga berekspresi dalam pakaian, sudah apa ya, lebih explore lagi, dan mungkin di Indonesia juga lebih, sudah lebih welcome juga untuk fashionista-fashionista yang mau berpakaian agak nyentrik gitu. Lalu, apakah Rangga menyiapkan sebuah karya baru saat memamerkan rancangannya, yang khusus disiapkan untuk Jakarta Fashion Week? Iya, kalau untuk fashion show memang new collection, dan memang ada beberapa piece yang memang cuma untuk runway collection aja, memang tidak dijual. Karena kan ya istilahnya ada apa ya, sisi idealisnya juga dari si desainer gitu. Karena mungkin kalau untuk dijual, dari segi rate harga mungkin terlalu mahal, atau dari segi keunikannya atau dari limited-nya, jadi memang itu yang selalu dijaga. Salut ya atas semua pekerjaan dan karya yang terus dihasilkan oleh Rangga. Dan semoga apa yang dilakukan Rangga tersebut bisa menginspirasi Anda, good people. Nah, selamat menikmati. Nah, selamat menikmati. Selamat menikmati.